Petugas gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban dampak banjir lahar hujan dan banjir bandang Dimana 5 jenazah ditemukan di Kabupaten Tanah Datar dan 1 jenazah di Kabupaten Padang Pariyaman Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Padang, Abdul Malik dalam keterangan videonya dari Padang Senin 13 Mei menyebut Dengan ditemukannya 6 korban baru, total korban meninggal akibat bencana tersebut menjadi 43 orang Dari 43 korban, sebanyak 41 jenazah telah teridentifikasi dan 2 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi Abdul Malik merinci, sejumlah 19 korban meninggal dunia dari Kabupaten Agam 14 dari Kabupaten Tanah Datar, 8 dari Kabupaten Padang Pariyaman, dan 2 korban dari kota Padang Panjang Saat ini, untuk memaksimalkan pencarian para korban yang diduga masih hilang Pihaknya juga dibantu oleh beberapa tim dari beberapa kantor SAR lainnya di wilayah Sumatera Saat ini, ini sudah dari tanggal 12, dari Basarnas Pekan Baru sudah mengirimkan 2 tim untuk bergabung kita di Sumatera Barat ini Dan hari ini juga kita dapat informasi dari pusat akan bergabung lagi nanti dari Basarnas Mentawai, Basarnas Jambi, serta BSG yang dari pusat akan membantu kita di Sumatera Barat ini Abdul Malik mengatakan, luasnya area yang terdampak banjir bandang dan banjirlah hujan Gunung Marapi Menjadi tantangan bagi tim yang ada di lapangan Oleh karena itu, diperlukan banyak peralatan serta sumber daya manusia yang ahli di bidangnya Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih terdapat 15 korban jiwa lagi yang belum ditemukan Dengan rincian 12 di Kabupaten Tanah Datar, serta 3 di Kabupaten Agam Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Muhammad Sulfikar, Kantor Berita Antara, mewartakan